Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sekarang saya berada di belakang stasiun Cikampek Nah disitu merupakan stasiun Cikampek Stasiun Cikampek adalah stasiun yang lumayan besar Di Dov 1 Jakarta Sekaligus adalah batas akhir Dov 1 Dengan Dov 2 ataupun Dov 3 Stasiun Cikampek ini pula adalah stasiun percabangan Yang misalkan jalur utara dengan jalur selatan Oke kita akan bahas percabangan Yang berada di stasiun Cikampek ini Oke teman-teman terlihat Tujung situ merupakan stasiun Cikampek Stasiun Cikampek berada di KM 84 Terintas Jakarta Cirebon Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun aktif Di Dov 1 Dimana stasiun ini menjadi batas akhir Dov 1 Mengarah ke Dov 2 ataupun ke Dov 3 Percabangan ini tepat berada di KM 84 Plus 400 Percabangan ini Memisahkan antara jalur Utara Dengan jalur selatan Nah lurus ke situ menuju ke arah stasiun Cirebon Yang ke situ menuju ke arah stasiun Bandung Setelah juga disini stasiun Cikampek Dov 1 Jakarta Galis terusnya seperti ini ya teman-teman Nah yang ke kiri menuju ke Cirebon Yang ke kanan menuju ke arah Bandung Nah kita akan bahas yang jalur sebelah sini dulu Jalur yang ini merupakan jalur lintas utara dari Jakarta Cirebon Semarang Hingga ke Surabaya Tetapi yang lewat disini sangat banyak sekali Yang paling terkenal adalah tetapi Argo Bromo Anggrek Dan juga tetapi Argo Sindoro Jalur ini sudah double track full hingga ke Surabaya Dimana Di jalur utara ini Tetapi relatif berjalan dengan kecepatan tinggi Stasiun selanjutnya adalah stasiun Tanjung Rasa Dengan jarak 9 km Nah ini merupakan jalur tetapi Yang ke arah stasiun Bandung Dimana untuk yang ke arah stasiun Bandung ini Jalurnya juga sudah double track Namun hanya sampai stasiun Purwakarta saja Dimana keretapi yang lewat disini Argo Parayangan, Serayu Harina Dan juga lokal Walahar Memang kalau secara Frekuensi perjalanan keretapi Jalur yang sebelah kanan ini Sangat jarang sekali dilewati oleh keretapi Jika dibandingkan dengan jalur yang sebelah kiri Yang ke arah Cirebon Yang ke arah Bandung ini Rata-rata 45 hingga 1 jam sekali Sedangkan untuk yang jalur yang kanan ini Bisa-bisa hampir 20 menit sekali keretapi lewat Karena memang dibantu juga Dengan adanya keretapi Barang angkutan kontainer dan lain-lain Stasiun Cikampek Stasiun Cikampek ini juga Yang merupakan tempat bertukar lokomotif Bagi keretapi Harina Ciremai dan juga Batur Raden Express Keretapi Harina dari arah stasiun Surabaya Pasar Turi Dan Ciremai dan juga Batur Raden Dari arah sini Sampai ke stasiun Cikampek Keretapi tersebut memutar baik lokomotif Tidak untuk kembali lagi ke sini Melainkan untuk ke arah sini Menuju ke arah Bandung Apalagi ditambah dengan Adanya pandemi seperti ini Jalur ke arah Bandung ini Semakin sepi lagi teman-teman Keretapi Hargo Parahyangan Jadwalnya dikurangi Keretapi Pangandaran tidak beroperasi Dan lain-lain Bahkan dulu Hanya ada 2 keretapi saja yang lewat sini Keretapi Hargo Parahyangan 2 kali perjalanan keretapi Serayu Sedangkan kalau jalur yang sebelah kiri Walaupun saat itu PPKM ketat Keretapi yang lewat sini masih lumayan banyak Saat itu keretapi Argo Bromangrek Keretapi Argo Lau Argo Dwi Pangga Tegal Express Masih beroperasi Oke kita akan nunggu Satu keretapi di sini Yang penting teman-teman bisa tahu Bahwa di stasiun Cikampek ini Ada percabangan Yang memisahkan jalur utara Dengan jalur selatan Yang ke Bancirebon ada jalur utara Sedangkan yang ke Bandung Jalur selatan Oke kita akan tunggu Satu keretapi terlebih dahulu Sebagai hunting penutup Oke teman-teman Setelah ditunggu-tunggu Inilah dia keretapi Dari arah stasiun Purwakarta Akhirnya sih Keretapi lokal Walahar Sejauh air stasiun Cikaram Oke teman-teman Inilah dia keretapi Tentu di sini ya Oke teman-teman, kereta api lokal Walahar Tiga Nari stasiun Cikarang sudah masuk stasiun Cikampek. Oke teman-teman, sekian dulu video kali membahas percabangan stasiun Cikampek, memisahkan jalur utara dengan jalur selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.